Sampdoria versus Napoli, menang 4-0, partenopei gusur Inter di klasemen. Napoli kembali memuncaki klasemen sementara Liga Italia, setelah berhasil menghajar Sampdoria 4 gol tanpa balas, di Giornata kelima. Bermain di Luigi Ferraris, Kamis 23 September 2021, Napoli sukses mengobrak abrik lini belakang Sampdoria, lewat sisi sayap, di mana seluruh proses gol Napoli berawal dari sana. Tiga poin pun berhasil diraih berkat gol-gol dari Viktor Osimhen, yakni di menit ke-10 dan 50, Fabian Ruiz menit 39, dan Piotr Zilinski menit 59. Kemenangan ini, membuat skuad asuhan Luciano Spalletti masih menorehkan hasil sempurna, dengan 5 kemenangan, dan raihan 15 poin, unggul 2 poin dari Inter Milan, dan AC Milan, yang membuntuti di belakang. Sementara Sampdoria menempati urutan 13, dengan 5 poin, akibat kekalahan ini. Napoli hampir unggul di menit ke-7. Viktor Osimhen tinggal berhadapan dengan keeper Sampdoria Emil Audero, tapi sepakannya berhasil digagalkan keeper berdarah Indonesia itu. Osimhen membayar kegagalannya itu di menit ke-10. Striker Nigeria itu berhasil memanfaatkan kesalahan umpan dari Adrian Silva, merebut bola dan melakukan serangan balik, dengan mengoper kepada Lorenzo Insigne di sisi kanan. Insigne kemudian mengirim crossing ke kotak penalti, yang berhasil disontek oleh Osimhen. Oudero coba menghalau, namun, bola sudah melewati garis gawang. Skor menjadi 1-0, untuk Napoli. Sampdoria coba membalas. Silva berusaha menebus dosa, dengan melepaskan tembakan jarak jauh, di menit ke-19, tetapi berhasil ditepis oleh David Ospina. Sundulan Maya Yoshida semenit berselang, juga berhasil dimentahkan keeper Colombia itu. Di menit ke-22, Ospina kembali sukses menahan gempuran Sampdoria, saat ia menepis sepakan keras Antonio Chandrava dari sisi kanan. Chandrava kembali mendapat peluang di menit ke-35, tetapi sepakan jarak jauhnya melambung di atas gawang. Napoli tak diam saja. Insigne melepaskan tembakan keras mendatar dari luar kotak penalti, di menit ke-38, tapi Oudero berhasil menepisnya. Semenit kemudian, gol ke-2 untuk Napoli pun hadir. Crossing Hirving Lozano dari sisi kanan, disambut insigne di kotak penalti, tapi alih-alih mencari ruang tembak, ia kembali mengoper keluar kotak penalti kepada Fabian Ruiz. Gelandang Spanyol itu, kemudian melepaskan tendangan terukur yang sukses bersarang di sudut kiri gawang Oudero. Skor 2-0 menutup babak pertama. Napoli langsung tancap gas di babak ke-2, dengan mencetak gol ke-3, di menit ke-50. Crossing mendatar Lozano dari sisi kanan, diterima oleh Osimhen di depan gawang Sampdoria. Bebas tanpa pengawalan, mudah saja baginya menjebol gawang Oudero. Iotr Zilinski hampir saja mencetak gol ke-4, di menit ke-56, tapi sepakannya mengarah ke Oudero, dan mudah saja baginya menangkap bola. Sementara sepakan melengkung Insigne, di menit ke-58, malah melambung di atas gawang. Zilinski akhirnya betul-betul mencetak gol untuk Napoli, di menit ke-59. Buruknya pertahanan Sampdoria di sebelah kanan, memudahkan Lozano kembali melepas crossing kepada gelandang Polandia itu, yang diselesaikan dengan sepakan keras yang menghujam gawang Oudero. Tak ada lagi gol yang tercipta setelah itu, dan laga tuntas dengan skor 4-0, untuk kemenangan Napoli. Terima kasih telah menonton!